Polda Aceh melakukan olah TKP bersama POM TNI di lokasi penembakan terhadap anggota TNI, Kapten Abdul Majid, yang gugur ditembak orang tak kenal di Kabupaten Pidi pada Kamis kemarin. Semua hasil olah TKP telah diserahkan ke pihak POM TNI untuk dilakukan pengembangan. Semua hasil olah TKP di lokasi penembakan yang berlangsung Jumat pagi sampai siang kemarin telah diserahkan langsung ke Polisi Militer atau POM TNI untuk ditindaklanjuti. Namun hasil pengembangan lebih lanjut akan disampaikan oleh pihak POM TNI Kodam di Sekendar Muda jika semua terungkap. Komandan Tim Badan Intelijen Strategis atau BAIS yang bertugas di Yulayah Pidi itu dimakamkan di pemakaman keluarga di Desa Berawih, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh dengan upacara militer. Kombes Paul Winardi mengatakan Polda Aceh telah melakukan olah TKP bersama POM TNI namun untuk hasil olah TKP pihaknya tidak bisa menyampaikan lebih lanjut. Kita membantu teman-teman POM TNI lakukan oleh TKP dan hasil olah TKP sudah kita sampaikan ke teman-teman POM TNI terkait penyelidikan dan penyelidikannya itu nanti dilakukan oleh teman-teman POM TNI. Kami tidak bisa memberikan keterangan lebih banyak karena hasilnya sudah kita keserahkan kepada POM TNI. Mungkin nanti KPN Dam yang akan menjelaskan atau TANPOM yang akan menjelaskan apa hasil perkembangan oleh TKP-nya. Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Wilayah Pidi gugur karena luka tembak di bagian perut. Kestiwa itu terjadi di Desa Luh Panah, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Pidi sebelum menghempuskan nafas terakhir. Terdikota Banda Cetopan Mustafa Ains melaporkan.